Halo teman-teman Superuser, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara install aplikasi buku masjid di VPS Ubuntu. Buku masjid ini adalah aplikasi untuk mengelola keuangan masjid ini berbasis web dibuat dengan framework PHP Laravel nah fokus utamanya ini ya membuat laporan keuangan masjid tapi juga bisa ada fitur tambahnya membuat jadwal pengajian ini websitenya di bukumasjid.com ini dibuat proyeknya open source ini kalau kita cek sourcenya di ada tersedia di github kemudian untuk tampilannya ini nah ini tampilannya di bagian depan halaman publik yang dilihat oleh bagian masyarakat umum oke Atau mau lihat laporannya dia bisa lihat di bagian depan tanpa harus login untuk bagian admin untuk pengelolaan datanya ada halaman adminnya Oke baik langsung saja untuk instalasi Ninja sudah tersedia panduannya ini cara deploy Oke disini pakenya Ubuntu Ubuntu digunakan disini yang saat ini tersedia untuk tutorial ini pakai Ubuntu 2404 tapi mau pakai versi yang sebelumnya 2204 LTS juga bisa Oke baik eh untuk domain untuk tutorial ini pakai subdomain namanya bm.ini domain utamanya aminlabs.myid ini IP servernya sudah dibuatkan subdomainnya untuk dibuatkan ke eh IP server Hai baik jadi domain sudah siap selanjutnya kita instalasi dulu untuk requirement-nya pakai database Maria DB apa C web server dan PHP versi 8.1 ini kita kita update dulu oke kemudian kita upgrade jika ada yang perlu di upgrade oke selanjutnya kita install database Maria DB oke oke sudah selanjutnya kita login ke Maria DB bisa pakai sudo Maria DB atau sudo my skill itu sama bisa melakukan hal yang sama masuk ke Maria DB sel Hai buat database namanya Hai buku masjid ini bisa langsung di copy ya copy paste langsung di eksekusi ini user untuk database-nya password untuk user-nya lalu diberikan hak akses ke database ini database ini pada database ini ke user buku masjid at localhost oke persiapan database sudah selesai lanjut install Apache web server oke oke lalu buat dulu eh virtualhost sesuaikan dengan nama domain yang digunakan nama domain nama domain disini pakenya mainlabs.myid oke kemudian untuk konfigurasinya ini kita bisa find replace nama masjid.com kita replace saja kita replace saja oke kemudian keluar dari sini dari editor nano ctrl x untuk save nya tadi ctrl o lalu kita mengaktifkan virtualhost nya sudah atau inside enable site nama file konfigurasinya kemudian restart eh web server nya restart service apa c2 oke eh ini kita cek dulu untuk memastikan oke ini sudah bisa diakses oke web server nya udah jalan domain nya kalau diakses sudah terhubung ke server hanya karena belum ada file di directory itu jadi pesannya not found eh directory public juga belum ada karena tadi pakenya untuk dokumen root di Laravel itu di slash public directory ini belum tersedia jadi pesannya seperti itu tidak apa kita tinggalkan seperti itu sudah jalan sekarang kita install dulu startbot ini untuk install SSL nah ini kan masih not secure eh sebaiknya pasang sekarang untuk eh SSL nya sekarang itu sudah bisa dibilang wajib lah untuk memasang sertifikat SSL atau mengaktifkan protokol HTTPS ini ini kita ubah sesuai nama domain nya ini yang mau di berikan apa request SSL nya kemudian ini sesuaikan alamat email untuk untuk notifikasi kalau sertifikat nya mau expire oke nah ini mencoba request kita tunggu oke ini sudah selesai deploying certificate successfully pengujian nya kita tes langsung lagi refresh nah ini sudah aktif oke sudah secure connection is secure selanjutnya kita install PHP 8.1 dan composer kita tambah repository dulu setelah itu kita install PHP 8.1 dan extension yang dibutuhkan oleh aplikasi ini aplikasi yang berbasis Laravel oke selanjutnya kalau ini sudah selesai kita restart dulu Apache nya oke sip sip selanjutnya kita mau install composer perlu unsip dan url kita download composernya lalu dipindahkan composernya kita bisa langsung jalankan sekali copy paste wah ini satu per satu sepertinya eh tidak sama dengan baris yang di atas tadi komen-komen yang di atas ini terus per baris ini per baris ini bisa jalan kalau PHP nya sudah terinstall ya kita butuh install PHP dulu oke tapi pindahkan composernya oke selanjutnya kita install git karena eh source aplikasi buku masjid nya ini kita ngambil di github jadi butuh git install terlebih dahulu jika belum tersedia lalu cloning repository nya baik setelah clone repository buku masjid selesai selanjutnya kita masuk ke directory nya kita jalankan composer install untuk install dependensi aplikasinya aplikasinya oke ini tidak ada masalah semuanya selesai selanjut kita membuat file environment kita copy dari example nya oke lalu kita kita generate dulu php artisan oke generate ini untuk generate application oke oke lalu kita buka file .inv nya oke ini kita sesuaikan untuk environment nya kita ganti ke production debug nya kita set false kecuali nanti ada error kita ubah lagi jadi true untuk melihat error yang sebenarnya kemudian ini url nya kita sesuaikan dengan nama domain atau domain yang digunakan ini time zone nya zona waktunya apakah pakai waktu Indonesia barat tengah atau timur kemudian database yang digunakan tadi waktu instalasi database pakai apa nama database nya begitu juga username dan password lalu untuk nama masjid di masjid name oke ini silahkan diubah nama masjid nya dan default password untuk akun admin default nya oke keluar kemudian kita jalankan migrate database nya ini akan melakukan pembuatan struktur database dan data yang struktur dasarnya ini ada pertanyaan apakah mau jalankan perintah ini yes oke tidak ada masalahnya semua dan lalu kita jalankan passport key membuat link storage oke kemudian kita pindah lagi ke directory home CD lalu kita pindahkan directory ini ke document root sekaligus diubah nama directory buku masjid ini menjadi nama directory nya yang document root tadi sesuai konfigurasi di virtual host apa oke kita ubah ownership directory nya ke user dan group apache oke ini nama directory nya oke oke instalasi sudah selesai kita sekarang tes uji apakah berhasil kita buka . oke ini sudah selesai bisa diakses kita coba login untuk email default nya admin at example .net dan password nya sesuai yang dikonfigurasikan tadi. admin example.net Oke. Nah ini sudah berhasil login. Tidak ada masalah. Aplikasi buku masjid sudah siap digunakan untuk mendata mengelola keuangan masjid. Yang perlu diperhatikan di saat instalasi ini untuk yang bagian awal itu ini yang paling penting. Karena kalau versinya tidak cocok itu biasanya aplikasinya library-nya ada yang tidak pas. Ini tetap harus pakai versi 8.1. Baik seperti itu video tutorial kita kali ini tentang yang install aplikasi buku masjid aplikasi pengelolaan keuangan berbasis web dibuat dengan para file kita coba jalankan di Ubuntu server. Baik sampai ketemu di video-video selanjutnya. Selamat mencoba. selamat mencoba. selamat mencoba. selamat mencoba. selamat mencoba.